Intro Perhelatan akbar Kano Slalom ASEAN Games ke-18 tahun 2018 yang diikuti 12 negara di Asia mengundang perhatian warga. Ratusan warga Kabupaten Majolengka sejak Kano Slalom dihelat pada 21 Agustus yang lalu di Bendung Rentang Jati 7 Kabupaten Majolengka sudah berjubel di pintu masuk utama hanya ingin menyaksikan jalannya acara. Panitia memberikan tiket gratis bagi warga Kabupaten Majolengka yang ingin menonton jalannya acara. Panitia hanya mensyaratkan warga dengan membawa kartu tanda penduduk Kabupaten Majolengka dan menstempal tangan warga sebagai registrasi. Panitia membatasi jumlah penonton setiap harinya sebanyak 250 orang untuk membatasi kapasitas tribun yang tersedia. Hari ketiga Kano Slalom pada tanggal 23 Agustus 2018 semifinal dan akan dilanjutkan final. Bagaimana? Ya bagus lah diadakan Indonesia apalagi salah satunya di daerah sini di Majolengka. Sangat atusias lah kita sebagai masyarakatnya untuk menonton disini. Karena kejadiannya kan atau peristiwanya jarang bisa 10 tahun atau berpuluh-puluh tahun lah untuk disini. Saya sebagai pelajar ingin melihat olahraga Kano seperti apa sehingga setelah saya melihat olahraga Kano termotivasi ingin menjadi atlet olahraga Kano demi memperjuangkan negara Indonesia. Cabang olahraga Kano single wanita diikuti oleh 10 negara. Wahyuni atlet Indonesia dengan nomor punggung 309 akan bersaing dengan 9 negara lainnya. Sementara pada cabang olahraga kayak pria, Arifal atlet Indonesia dengan nomor punggung 414 akan bersaing dengan 12 negara lainnya di Asia. Dari Majolengka Jawa Barat at 1spendit Tribrata TV, salam tribrata. . . . . . . . . Sub indo by broth3rmax